Jangan jadi pegawai negeri Kalau nanti akhirnya banyak dosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Opa Wong Bumiayu Kali ini Opa Wong Bumiayu akan membahas tentang pegawai-pegawai calon-calon pegawai negeri Kenapa saya katakan calon? Karena mereka masih tenaga kontrak Beberapa hari ini Opa sering mendengar keluhan dari orang-orang Yang merasa kecewa dengan pelayanan-pelayanan tenaga kontrak Padahal mereka masih kontrak Masih dikontrak tahun, setahun Jadi kalau tidak bagus tahun depannya tidak mungkin dia akan diteruskan Harusnya ini menjadi motivasi buat mereka supaya memberikan pelayanan yang terbaik Supaya tahun depannya bisa dipakai lagi Selakanya banyak mereka-mereka yang menyebelekan hal ini Mereka akan rajin apabila ada pengawas Mereka akan rajin apabila ada atasannya Tapi secara murni mereka memberikan pelayanan yang sangat memprihatinkan Contoh, Opa melihat dari pagi sampai jam setengah dua belas Itu tidak ada kerjaan Jadi mereka cuma duduk main HP Nah pada saat menjelang setengah dua belas Datang klien, Opa perhatikan dari jauh Itu bukannya langsung ditangani Tapi malah dia mengatakan bahwa sebentar lagi istirahat Coba celakanya, enggak itu Dari pagi dia enggak kerjain apa-apa Begitu ada datang orang yang harusnya dilayani Dia malah menunjukkan sebentar lagi istirahat, Pak Saya perlu istirahat Lah selama ini tadi itu ngapain dia main HP? Apakah kerjanya dia memang disuruh main HP? Kan tidak Orang yang kerjanya di main HP kan biasanya ditaruh di tempat yang lain Sebagai menjawab atau informasi atau apalah Rumah atau apa Orang dia kerjanya melayani Bagaimana orang datang melayani apa Ini sangat memprihatinkan Ini hanya satu contoh ya Kebetulan Opa melihat di wilayah Jakarta Timur Di daerah area Jalan Raya Penggilingan lah Instansinya tidak usah saya ini Nah ya, saya tahu ini menjadi kontrol Untuk wilayah-wilayah yang ada di sekitar itu Yang instansi, yang istilahnya instansi pemerintah Yang segi pelayanannya apa Mudah-mudahan ini menjadi kontrol Banyak anak buahnya yang seenaknya semacam kayak begitu Jadi santai, hanya mainan handphone Giliran ada orang datang akan dilayani Dia malah menunjukkan jam mau sirahat Jadi silahkan Bapak nanti datang lagi aja jam setengah dua Kan kurang ajar itu Padahal dia masih tenaga kontrak Masih tenaga kontrak pun dia sudah berani begitu Apalagi nanti kalau dia diangkat menjadi pekerjaan negeri Waduh Itu sudah sumber dosa buat dia Pasti itu Sudah kelihatan mentalnya semacam kayak begitu Nah, ini ungkapan ini opah apa mengatakan yang sebenarnya Mudah-mudahan bagi mereka-mereka yang masih tenaga kontrak Ini menjadikan introveksi dengan ungkapan opah ini Ayolah benahi Jangan hanya kamu rajin ada atasan saja Tanamkan dalam pikiran anda bahwa kerja itu ibadah Anda melakukan kerja itu dengan ikhlas Jangan saat itu anda minta diberikan penghargaan, dipuji Jangan Coba kalau tadi misalkan sikap anda Dari pagi tidak ada kerjaan Begitu datang orang itu meskipun mendekati istirahat Anda melakukannya dengan baik Mungkin orang itu akan berdoa Aduh, mudah-mudahan kamu tetap kerja di sini Dan mungkin kamu akan cepat diangkat menjadi pekerjaan negeri Kan begitu Tapi yang terjadi Bapak yang tadi Begitu dia pulang Saya samperin, saya tanya Bagaimana perasaan bapak Sangat kecewa sekali Padahal kalau saya harus pulang Saya balik lagi Karena saya memperlukan waktu banyak Padahal kalau dia tahan sebentar istirahatnya Istirahat kan besok juga ada istirahat lagi dia kan sebenarnya Dan saat itu kalau dia menangani si bapak itu tadi Waktu istirahatnya dia terpotong Taruh setengah jam Kan habis istirahat dia masuk Kan belum tentu ada klien juga Dia bisa istirahat tuh sampai jam berapa dia pulang Sebenarnya kan begitu Ini hal-hal sepele ini Aduh mohon maaf banget nih pada anak-anak muda Yang masih kerjanya masih tenaga kontrak Tapi dia kurang perhatikan Kurang menunjukkan kualitas kerjanya Ini sangat disayangkan Nah kalau mental-mental semacam kayak begini Terus akhirnya dia jadi berkaya negeri Waduh dosa akan terlambah banyak Ya mudah-mudahan dia dapat hidayah Ya dapat hidayah untuk kerja yang benar Ini opak kasih tip yang sebenarnya Sebenarnya kalau Anda melakukan kerja itu dengan ikhlas Anda melakukan pekerjaan itu dengan sukarela Anda kan sudah tahu Setiap bulan akan digajinya Seberapa kan sudah tahu Tapi bukan berarti Anda harus perhitungan itu Waktu istirahat saya juga jangan Jangan seperti kayak begitu Lakukanlah Kalau saat itu dia datangnya jam segitu klien itu Ya sudah Ya kecuali Anda sibuk banget Dari pagi sampai Anda gak bisa istirahat Minum air pun gak sempet Misalkan Nah tiba-tiba ada orang datang pas menjelang istirahat Ya Anda bisa Ini kan dari pagi Anda gak ada kerjaan Orang opak lihat itu cuma mainan game Hehehe bertiga itu Cewek-cewek masih muda-muda begitu Begitu ada klien datang malah disuruh balik lagi aja pak Nanti setengah dua kan kurang ajar banget itu Hal-hal begini mudah-mudahan sampai pada atasan-atasan Anda Dan itu menjadi koreksi untuk tahun-tahun ke depan Silahkan dibikin assessment lah Orang kayak begitu Opa siap ngadain assessment itu Jadi ketahuan orang yang mentalnya mental kayak begitu Itu bisa disingkir-singkirin Banyak masih banyak orang yang mentalnya bagus Yang pengen kerja di Pemda DKI itu banyak sekali Jadi orang-orang yang kayak gini singkirin saja Kalau memang tidak bisa dibenerin Ya Jadi untuk yang lain Yang sudah melakukan kerja ikhlas Teruskan Yang lain yang bagus itu Insya Allah Kalau Anda melakukan pekerjaannya dengan ikhlas Insya Allah rejeki dan segala sesuatunya Itu pasti akan mengiringi Allah tidak buta Allah tidak tidur Pasti akan membalasnya Membayar lunas Sama Allah Kalau Anda melakukan pekerjaannya itu dengan ikhlas Oke saya kira itu saja Ini merupakan cambuk Buat orang tenaga-tenaga kerja yang masih kontrak itu Kalau Anda masih dengan sikap mental kayak begitu Insya Allah Saya doain Anda tidak usah jadi bagian negeri Daripada nanti Anda akan dapat banyak dosa Ya Karena banyak orang yang merasa kecewa Dan orang sakit hati Menumpuk dosa Anda di situ Ya Tapi bagi yang sudah rajin Sudah kerja ikhlas Teruskan Jangan Anda ngiri sama yang malas Justru Anda semakin memacu Memberikan pelayanan terbaik Insya Allah Nanti Anda akan mendapat hasilnya yang memuaskan Saya kira itu saja Obrolan dengan Opa Wong Bumiayu Mudah-mudahan ini menjadi cambuk Buat tenaga-tenaga kontrak Supaya menunjukkan kualitasnya yang bagus Kalau memang Anda ingin menjadi penerus Pegawai negeri Di Pemda DKI Jakarta Yang sementara ini Opa berada di situ Saya kira itu saja Wabila hitam ikhwal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Opa Wong Bumiayu Omongan apa saja Pasti bermanfaat Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!